selamat menikmati entar punya hutang 5,75M padahal akhir Desember harus lunas dan sampai hari ini masih kurang 1M seperempat plus saldo yang sudah ada itu masih kurang 1M seperempat artinya saya punya waktu hanya kurang lebih 5 minggu untuk cari 1M seperempat kemudian saya buat termin setiap Jumat wajib bayar 250 juta jenengan kalau jadi saya ngeluh nopo mumet tiap Jumat harus bayar 250 juta pembangunan jalan gak boleh mandek bangunnya bahkan saya lemburkan ini memang dibeli untuk dibangun untuk dipakai, untuk dimanfaatkan betul atau betul? langsung dibangun nanti Desember harus bisa nampung setelah itu nanti Januari harus sudah bisa buat program sebulan sekali minimal ada pelatihan pelatihan umum dan gratis gak untuk bayar haram membayar iya tapi kalau infak boleh gak ada bayar ikut daurah bayar sekian gak ada gratis semuanya insya Allah Habib kalau gak punya duit gak apa-apa gimana nanti Habib? ya gak apa-apa silahkan ikut daurah minimal tak ingum selesai lu minimal usah elek-elek adu ikran dibuka metubah nyuni ya kan ya minimal insya Allah ya gak sampai seperti itu betul-betul nah kenapa saya berani saya yakin sama sholawat yakin sama sholawat lihat nih perhatikan sabda Nabi Muhammad ini alpentingmu penting pol adu'a silahul mu'min adu'a silahul mu'min Nabi yang ngomong usah salam gak mungkin Nabi keliru doa itu senjatanya orang yang percaya sama Allah doa itu senjatanya orang yang percaya sama Nabi-Nabinya Allah doa itu senjatanya orang yang percaya sama kitab-kitabnya Allah doa itu senjatanya orang-orang yang percaya sama malekat-malekatnya Allah orang yang percaya itu kalau diicumakan doa senjatanya orang beriman kan kurang kerasa ya dengan percaya gak sama surga neraka percaya percaya gak sama takdir percaya takdir buruk itu ada gak ada takdir baik ada surga ada mau surga aja ada neraka juga ada rezeki jenengan kira-kira sudah ditentukan atau belum sudah tahu gak alhamdulillah karena gak tahu kan cari terus coba kalau sudah tahu wah nganggur percuma golek jatahnya sama males emang dibuat gak tahu sama Allah biar optimis biar optimis nah dikasih sama Allah senjata tidak ada yang bisa menolak golek ketentuannya Allah kecuali doa jadi ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan Allah kalau diterjemahkan begitu ketentuan Allah yang nentukan siapa Allah berarti yang bisa merubah siapa Allah jadi kalau pengen ketentuannya berubah minta sama siapa Allah minta sama Allah itu namanya apa nah pinter luar biasa ibu-ibu di atas batu mirsa yang gak denger langsung jawab murite sopok pantas pinter gitu ya nah ini doa sekarang perhatikan adab doa doa tidak akan diterima kalau tidak diberi solawat betul-betul jadi dengan dongoh sehebat apapun nangis getih nangis keluar air mata gak ada solawatnya gak diterima sama Allah di awang-awang jadi doanya itu naik ke langit gak nembus-nembus muter di atasnya gak naik naik nunggu di solawati baru bisa naik sayapnya doa adalah solawat pertanyaan saya sementara solawat itu doa atau bukan doa doa solawat adalah do doa berarti kalau kita bersolawat kita lagi ngapain berdoa berarti kalau kita lagi solawat kita lagi pakai apa pakai sen senjata kita kalau solawat lagi menggunakan apa menggunakan sen senjata lah kalau senjata dipakai senjata digunakan menang atau kalah menang kehidupan beruat jenengan pakai senjatanya ruatnya nyinggir atau gak nyinggir rezeki serat jenengan pakai senjatanya seratnya hilang atau gak hilang hilang tapi senjatanya dipakai yang jadi masalah senjatanya dipakai atau disarungkan jarang dipakai jarang dipakai jarang dipakai makanya yuk kita sering pakai senjata kita ini doa ini dipakai yang gampang pakai doa yang gampang daripada jenengan ngarang macem-macem tentor di solat gak disolawati gak keterima solawatan saja baca solawat tunggu mu apa solawat lu solawat kok doa iya lu kan solawat kan Allahumma soli jalo apa nih kuno hebatnya orang solawat tuh gak usah minta apa-apain tuh lu kok bisa nah Allah tahu ngertek hatinya mau dipakai untuk gusti mobil gak usah kedauan di hati ngomong gusti mobil lidahnya Allahumma soli tolong ya Allah kau solawat pada nabi ya Allah tolong kau solawat pada nabi lidahnya gitu putus Allah menjawab aku solawat in Allah aku solawat kamu yang solawat iya ya Allah tolong kau solawat pada nabi muter terus gitu kan yaudah kamu solawat saya kasih 10 solawat saya 10 solawatnya Allah dia ada mobil gampang atau susah apa yang gampang nyatanya kenapa kita jadi susah bersolawat karena iblis tidak mau hamba-hamba Allah begitu mudah memenangkan pertarungan iblis tidak mau hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan dengan begitumu mudah makanya sama iblis kita dibuat lupa solawat kemudian bahkan dimasukkan dalam pikiran kita percuma kamu kemat-kabit solawat solawat yang diterima itu kalau usuk kalau gak usuk yang gak diterima iblis solawat yang diterima itu kalau kamu punya muduk gak punya muduk gak diterima iblis yang solawat untuk aku yang solawat Allah yang mesti keterima kamu ngapain saya cuma minta Allah solawat tapi kan kalau minta sama Allah itu harus pakai adab yang mulu itu kan minta untuk diriku sendiri aku kan gak minta untuk diriku sendiri kamu minta untuk siapa? untuk nabi muhammad nabi ku kekasih Allah masa sama Allah pakai ditanya dulu kamu muduk atau tidak? gak mungkin lah kalau saya minta untuk diri saya sendiri ya persaratan banyak ini kan mintakan untuk orang lain sedangkan nabi bersabda doa ul mu'min li akhihi bin zuhril ghaib mustajab doanya mu'min untuk saudaranya tanpa semengetahuannya kabul jenengan junub ya junub tengah mengi kok kelingan habib novel Allahumma habib novel utangnya tulung lu nasno kabul kabul itu kenapa? karena saya gak ngerti jenengan doakan wujud jenengan mau junub mau wujudnya bejat seperti apapun itu ada kalimat doa ul mu'min li akhi doanya mu'min untuk saudaranya kabul selesai seperti doanya madhulum doanya orang yang didolimi itu gak nunggu harus tutup dulu wah ada orang kok dikuoploki sama orang gak salah diwajar terus dia mau doakan yang ngoploki yang mukulin mau doakan kenapa? jadi gak tegu kan ada orang yang didolimi sakit hati muangkat tangan Allahumma tolong tenggelamkan dia ke dalam bumi tenggelam ke dalam bumi keretak hati yang luar biasa itu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah tapi kalau untuk minta diri kita sendiri minta rumah minta mobil hajat macam-macam ya minta ampunan yoseng sopan nawakmu wudu'ah tutup aurat ngadepo kiblat Allahumma tolong ampuni hamba nah begitu paham tapi kalau untuk Nabi Muhammad s.a.w walaupun kita gak punya wudu'ah walaupun wujud kita seperti apapun tetap diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau wudu'ah lo minta kan buat kanjeng Nabi kok udah kan dia kurang ajar walaupun diterima sama Allah tapi kurang ajar modil lagi ya mintakan untuk Nabi Muhammad s.a.w mintakan untuk Rasulullah s.a.w ya kitanya yang bagus biar Allahnya semakin senang sama kita oh ini mintakan untuk kekasihku dia pakai baju yang bagus dia wudu'ah dia wangi hanya untuk mintakan buat kekasihku Muhammad s.a.w oh langsung kita minta apapun dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala paham atau paham nah penjelasan salawat yang modil begini ini beda atau sama dengan yang lain-lain ya saya juga baru tahu malam hari ini yang akhir-akhir tadi itu ya kerosoknya mana hari ini kemarin-kemarin itu masih dikit-dikit malam hari ini semakin kerosok makanya menarik ini ya sebetulnya ini sudah selesai jam 10 lewat 10 tapi perpanjangan waktu dikit boleh ya jangan banyak kalian bapak-bapak mas-mas gak apa-apa ibu-ibu yang di atas itu kesian ya bu ya tuh 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 iya oke saya yakin semua udah pernah dengar hadithnya saya yakin pemirsa dimanapun anda berada saya yakin anda sudah pernah dengar hadithnya cuman malam ini saya mengulangi yuk kita renungkan bersama seorang sahabat menghadap Nabi Muhammad s.a.w kemudian sahabat tadi dengan gagah ngomong ya Rasulullah saya ini sungguh banyak solawat sama dirimu kalau bahasa kita saya ini hobinya solawat ya Rasulullah enaknya solawat saya itu berapa persen dari waktu berdoa saya waktu doa saya itu waktu zikir tasbih tahmid tahlil istighfar kiraatul quran doa minta macem-macem yang saya pakai buat solawat enaknya berapa persen porsinya tuh banyak mana nah sekarang saya kasih gambaran begini sebelum saya terangkan hadith ini ini saya kan lagi bangun dan lagi ngonas ke tanah ya betul kan lagi butuh uang eh tiba-tiba datang ini Pak Agus Masjid dari Jogja datang ngadep saya misalnya kebetulan Pak Agus Masjid ini seorang sodagar kaya uangnya triliunan amin mesti banter amin seorang duit amin terus Pak Agus Masjid bilang sama saya Habib saya ini suka sodakoh saya suka sedekah buat Habib saya suka ngasih hadiah buat Habib saya suka bantu Habib enaknya dari semua kekayaan saya ini yang saya serahkan buat Habib berapa persen kira-kira elok enggak kalau saya ngomong saya ngatih gak elok gak pantas kan pantasnya gimana pantasnya saya ngomong begini terserah Pak Agus terserah Bapak pun terserah Pak Pak Agus terus Pak Agus bilang Habib kalau seandainya saya putuskan 25 persen alias seperempat kekayaan saya saya serahkan untuk Habib kira-kira Habib bagaimana nah jawabannya kan oke seharusnya ya kalau saya jawabnya begini terserah kamu terserah kamu tapi kalau ditambah lebih bagus pertanyaannya ini saya redong gragas ini kelihatan redong gragas betul kan sebetulnya kan gak pantas ini ya tapi urusan solawat aneh urusan solawat yang mana solawat itu memang untuk memuliakan Nabi Muhammad betul-betul solawat itu memang syariatnya memuliakan Nabi Muhammad walaupun hasilnya berbalik kepada yang yang bersolawat Nabi gak butuh dimuliakan karena udah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi syariatnya solawat itu proses memuliakan Nabi Muhammad dan proses itu Allah yang ngatur Allah yang membuat sahabat ngomong ya Rasulullah saya suka solawat enaknya waktu doa saya dikir saya yang gunakan untuk solawat berapa persen Nabi juga jawab seperti saya tadi sakarabmu terserah kamu ya Rasulullah kalau 25% buat solawat gimana waktu doa dikir saya jawaban Nabi terserah kamu tapi kalau ditambah lebih bagus buat kamu kalau tambah lebih bagus buat kamu ada penekanan lebih bagus buat kamu tapi ini kan judulnya untuk Nabi nyolawati Nabi betul kan kalau Nabi bilang 25% udah bagus udah banyak itu udah cukup lanjutkan itu kan juga udah cakep kan ya sudah luar biasa tapi kenapa untuk yang satu ini untuk solawat tidak ngomong cukup bagus 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 buat kamu tapi saya harap terserah kamu sohabat dikasih tahu kalau lebih lebih bagus gak seperti jenengan ya bagus kalau 25% oke bagus tapi kalau mau ditambah lebih bagus cukup cukup 25% udah banyak sohabat lain dibilang kalau ditambah lebih bagus untuk dirinya sohabat berkata ya rasulullah kalau begitu 50% saya pakai waktu doa dikir saya untuk solawat 50% Nabi ngomong terserah kamu saya harap 50% oke terserah kamu tapi kalau kamu tambah lebih bagus 50% ini masih belum cukup solawat ini belum cukup maka sohabat ngomong kalau begitu ya rasulullah 75% yang saya gunakan semuanya untuk solawat Nabi nggak ngomong wah sakeh 76% itu banyak udah cukup enggak justru mengatakan terserah kamu tapi kalau kamu tambah lebih bagus jadi di naikkan terus marasulullah 75% itu belum cukup enggak ayo naikkan naikkan dipust ya ditekan marasulullah untuk naik 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 naikkan lagi naikkan lagi kalau bahasa kita taruhannya enggak 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 karena ini mesti menang hasilnya gede hasilnya besar naikkan naikkan terus sohabat mikir kalau 75% rasulullah bilang kalau ditambah itu lebih bagus berapa persen sohabat kan pinter well gragas pahala sama pahala itu gragas sangat ragus sama pahala langsung ngomong ya rasulullah kalau begitu seluruh waktu doa dikira saya saya gunakan untuk baca solawat 100% puas nabi muhammad rasul kemudian berkata izan kalau begitu apa yang menjadi isi hatimu dipenuhi oleh Allah dan dosamu diampuni oleh Allah jadi komat kamit baca solawat istri bilang itu loh tagihan dateng gak punya duit terus solawat dia gak sempat minta Allahumma fulus buat tagihan duit buat tagihan ya Allah duit buat SBB gak sempat terus lidahnya gerak solawat terus tapi hatinya kretek kretek istri laporan tagihan datang duit gak ada ya rabbi salli ala muhammad maka rasul bersabda rasul bersabda izan kalau begitu yang menjadi hamu menjadi hamu kretek hatimu yang menjadi isi hati keinginan hatimu dipenuhi oleh Allah ta'ala berarti lewat lisan dan doa Nabi Muhammad sallallam rasul sudah minta orang yang banyak solawat apa yang jadi keinginan hatinya langsung dipenuhi oleh Allah sallallam luar biasa makanya poro kiai poro ulama itu kok gak mumet kenapa ya karena ya solawat ya mau saya aja yang baru sedikit aja gak mumet ya kan saya sedikit tapi aja aja ustad ikhmal mas roni solawat yang banyak gitu kan ya jenengan solawat yang banyak kan saya cukup ngajak sayangnya gak usah banyak banyak kan jenengan sudah banyak aja ngomong aku curang habib ini habib curang saya belum banyak solawat tapi saya ajak-ajak orang untuk bersolat bersolawat jenengan juga begitu saya solawat belum bisa banyak habib tapi saya mau ajak semua orang bersolawat tirulah Allah yang sudah solawatan terus itu masih ngajak malaikat solawat dan ngajak-ngajak kita solawat lah kok kamu tidak mau ngajak-ngajak solawat bahkan ada orang yang mengatakan jangan ngajak solawat terus ajak baca Al-Quran Masya Allah seakan-akan orang yang baca solawat itu tidak baca Al-Quran seakan-akan orang yang ngajak solawat itu orang yang tidak cinta sama Al-Quran padahal solawat itu adalah ajarannya Al-Quran paham paham apa kok lemes nah kalau sudah begini coba cek selawat jenengan rosoni wisake pojik didi dikit ya dikit atau dikit pol sekarang coba lihat mugo-mugo jenengan merasakan yang saya rasakan seribu itu rasanya sedikit atau banyak sedikit ya seribu itu sedikit nah saya mau kasih tips gimana caranya biar solawatnya banyak tapi gak kroso mau kalau duduk baca solawat mau bangun baca solawat selesai masalah satu hari ini bapak ibu kira-kira duduk dan bangun berapa kali berarti tak terhitung ya karena gak pernah dihitung berarti tak tak terhitung betul kan di kantor duduk sana pindah sana duduk sana pindah sana jalan lagi duduk sana pindah sana duduk sana pindah sana kecuali supir bis duduk terus lama tuh duduknya duduknya lah lama nih supir-supir lama duduknya tapi yang gak nyopir itu ya kan jalan duduk apalagi ibu-ibu masak duduk sana pindah terus mulutnya ngicipi kemudian bagian tubuh yang lain duduk pindah duduk sana pindah duduk sini itu kalau baca solawat satu waktu duduk baca solawat bangun baca solawat berarti sekali duduk minimal dua solawat kira-kira satu hari seratus posisi bisa gak bisa kan ya insyaallah ada atau seratus posisi itu satu hari kalau itu dipraktekkan minimal satu hari sudah dua ratus solawat dua ratus solawat gak kerosol itu yang gak disadari gak disadari satu lagi jenengan kalau mau apa namanya melakukan sesuatu bismillah Allah melakukan sesuatu misalnya minum bismillah Allah tambahan solawat ada orang yang bilang gak ada doa mau makan solawat kamu tuh kalau mau makan baca doa doa yang tidak diawali solawat tidak diterima jadi itu gak usah dibahas lagi doa makan Allahumma barik rana fi maruzak tanawakina adha banar tapi ya ojolali solawat bismillah Allahumma barik rana fi maruzak tanawakina kedauan ya begitu memang pilih nanti permangan burma sakit apa sehat selawasi yang non muslim non muslim kalau saya lihat di rumah makan makanan di meja langsung begini wah doa teman-teman muslim di kalimantan saya itu di suki makan cemepak semua gitu kan ya setak batin langsung doa rampung ternyata ada doa barokah habib doa barokah saya gak kulino adatnya kalimantan nanti kan salah ya silahkan kiainya sana guru sana tak suruh baca doa baca doa ini doa al-fatihah doa rambung rambung pengalaman dari situ saya kalau disuruh mimpin baca doa barokah langsung tak pimpin Allahumma bismillah salawat Allahumma barik rana fi maruzak tanawakina atab anara amin ayo makan selesai saya kasih doa ekspres doa kilat nah ini kadang kita disuruh salawat berat tapi kalau dibiasakan nanti gak sadar akan banyak dan jadi seneng Masya Allah naik motor mulai salawat dulu berapa kali naik mobil mulai salawat dulu berapa kali jadi biar salawat ada di setiap tempat kalau tempat itu disolawati wangi tempat yang gak disolawati batang baunya seperti lebih busuk daripada bang bangkai nah ini kalau bisa gitu kita amalkan satu ini lihat nanti tarul ajaib kamu akan melihat keajaiban keajaiban sesuatu yang gak bisa dinalar sama nalar kita gak mungkin gak bisa ini mesti raiso kok ngerti-ngerti jadi bisa wangil jadi gampang buduk rodo pinter orang salawatnya cuma sepuluh tiba-tiba mau pinter ngageti coba perhatikan orang salawat pagi hari sepuluh sore hari sepuluh sepuluh itu jaminannya ada bersyafaat siapa salawat di pagi hari sepuluh sore sepuluh jaminannya ada bersyafaat syafaat itu ambil pagi sepuluh salawatan sore sepuluh salawatan dulu amalkan di salawat gak usah nanti nanya bib ganjarannya apa lu takut ganjaran meneh fazilahnya salawat apa biar saya semangat utang muntek caranya gimana ya bayaran caranya bayar gimana ya para nono yang punya bayarnya duitnya duitnya gak ada ya goleono carinya dimana jatuh ke aku nyari dimana kau tanya saya saya juga gak tau nyari uang di dimana yang penting kamu usaha dan usaha terbesar adalah doa dan doa yang luar biasa yang luar biasa adalah sholat sholawat paham apa pahamnya alhamdulillah jadi kunci meraih banyak hal dengan mudah sebetulnya adalah dengan sholat sholawat selamat menikmati